Pemirsa Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan perhatian khusus berkaitan dengan tingginya aktivitas gerakan separatisme di Papua. Fadli Zon berpendapat separatis di Papua dapat diminimalisir dengan meningkatkan rasa nasionalisme generasi muda di Papua. Fadli berpendapat salah satu upaya memperkenalkan nasionalisme di kalangan generasi muda dengan pemutaran film dokumenter yang bercerita tentang kemajuan Papua. Tingginya aktivitas gerakan separatisme di Papua mendapat perhatian Wakil Ketua DPR di Fadli Zon. Menurutnya, separatisme di Papua dapat diminimalisir jika generasi mudanya memiliki rasa nasionalisme. Ditemui usai peluncuran film dokumenter dan diskusi publik berjudul Papua dulu, kini dan esok, Wakil Ketua DPR Riffadli Zon mengapresiasi karya kalangan muda Papua dalam wujud film dokumenter yang diinisiasi oleh Ketua Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Iji. Menurutnya, dengan semakin masif dan terorganisirnya gerakan separatisme Papua, harusnya mendorong pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk bersatu membendung gerakan tersebut. Salah satunya yaitu dengan pemutaran film-film dan diskusi publik yang bertema Papua. Kalau foto aja bisa seribu kata, film ini bisa jutaan kata. Jadi, saya sambut baik film yang diinisiasi oleh saudara Jimmy Iji. Mudah-mudahan film ini bisa ditonton oleh bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia, sehingga bisa melihat bagaimana realitas yang ada di Papua dulu dan kini. Sementara itu, Ketua Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Iji mengatakan, masalah disintegrasi bangsa yang kini sedang terjadi di Papua harus segera diatasi dengan menumbuhkan kembali semangat nasionalisme Bung Karno yang berhasil membebaskan irian barat dari tangan penjajah. Jimmy lebih lanjut menghimbau seluruh kelompok dan masyarakat Papua untuk mengesampingkan kepentingan pribadi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Film ini adalah jawaban terhadap sejumlah statement yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok yang menentang NKRI, Pancasila, Undang-Undang Sampai Penimbang, dan Kuralisme di Papua yang ingin memisahkan diri. Bahwa inilah bukti pemerintah melakukan sesuatu. Pemerintah tidak hanya datang di Papua untuk mengeksploitasi sumber dalam, tapi juga dibangun, dilakukan hal-hal yang kita patut syukuri. Nanda Oktaviani dan Bani, TVR Parlemen, laporkan.